Seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur mampu meraih keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulannya dari hasil pengembangan biakan kucing jenis British Shorthair. Ya, kira-kira apa ya yang membuat kucing jenis ini unik? Kita lihat bersama informasinya. Inilah keseharian Mujianto, warga Kriomapan, kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur yang sejak 2 tahun lalu sibuk memelihara kucing-kucingnya. Dari sekedar hanya memelihara, Mujianto lalu serius berbisnis pengembangan biakan kucing. Usaha ini mulai ditekuninya setelah usaha penyedia jasa tenaga kerjanya di terpapan demi COVID-19. Kucing yang dipelihara Mujianto adalah jenis British Shorthair. Menurut Mujianto, British Shorthair banyak dipilih oleh pengembar kucing bukan hanya karena bulu pendeknya yang menyerupai karpet indah berwarna abu-abu, namun juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada kucing ras lainnya hingga perawatannya pun tergolong cukup mudah. Sejak 2020 kemarin hingga bulan September 2021, ia sudah menjual sekitar 40 anakan kucing British Shorthair ke berbagai daerah di Indonesia dengan harga mulai dari 15 hingga 40 juta rupiah per ekor. Timunnya sangat kuat, kekuatan tubuhnya terutama dibanding kucing yang lain ini memang lebih kuat, karena ini memang ras asli, jadi bukan kayak Munchkin atau Scotties, itu memang secara genetikal di-breeding oleh manusia, dikembang pihak. Tapi kalau British itu memang asli, kucing asli dari Roma dan Pakan. Meski awalnya hanya fokus pada pengembang biakan jenis British Shorthair, Mojanto juga kini mulai mengembang biakan jenis lain seperti Scottish Folk dan Munchkin. Dikuardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur